hai 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 Oke saya selamat menonton Wabarakatuh Baraya kita akan menaruh Siparai Kita akan coba kembang jalan Ya ada tadi Ini cepat dari Siparai Baraya Di arah piri Meripir ke Siparai Ini Baraya Disini kita akan Persingkat jalur karena ini sisa-sisa batai Sayang juga kalau dibuang Kita Mampuatkan bisa-bisa batai Nanti lanjut Kalau disini kita bergerak terus Arah ke Pancet Nanti bisa ke Pancet Siparai juga Cuman sekarang kan mau ke Pancet Siparai Saya kasih tau Perokannya depannya Di sini kita Ambil ke Siparai 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 Nah di sini kita ambil Setakanannya Matokannya Selera Nusantara Masakan Padang 5 tahun nanti beberapa tahun ke depan mungkin berubah lagi terakhir bentuknya ke jalan raya rancakole koreng itu jalan raya rancakole di persimpangan-persimpangan aku orang-orang tidak percaya udah mau habis perhatikan penghabisan nanti lanjut kondisi sore di ajasari jalur kajasari dari arah separai cukup padat juga bahaya karena ada kelihatan lapisitas pulang sekolah ya bahaya tidak ada menung-menung mudah-mudahan sih kita bertemu dengan hujan bulan-bulan sekarang di September biasanya ini yang bergeran deh sama hujan biasanya di bulan-bulan hujan ya bahaya nah ini kita terus maju ke arah sana di sini ada persimpangan kita ke kanan melingkar ini nggak tahu berapa persen lagi baterainya tapi yang pasti ini udah mau habis katanya berakhir ketika perjalanan hari ini cukup panjang boleh ya panjang sekali nah dari sini lurus aja tuh kelihatan jalannya lurus terus nanti singkat disana ya nanti lanjut eh hari di jalur Algasari sungguh sangat sadu sekali beraya terakhir ya perjalanannya sore sampai tadi jam 8 pagi saya keliling kota Garut dan sekitarnya di sini ada sobat youtuber juga pada ya kalau nggak salah sama indahnya alam desaku gitu susahnya orang muda harus bisa lok dulu kayaknya nanti lagi bro ya ada persimpangan ya kita jangan ke kiri barangnya kita ke sana nah tak ada ini bahaya lurus ke kanan jangan kekir lurus barang ya wah kayaknya ini bakal jalan singkat ya abis hari ya sampai habis baterai lah pokoknya apa gas kena terus barang ya Allah wuuh waduh jadi sore hari diajak tadi memang tak ada yang tuh lihat ini belum malapan udah terlihat puncak megan sampai di desa Patrosari wah ini nih desa temen teman saya yang teman youtuber saya disini kalau nggak salah indahnya alam desaku itu nah disini Patrosari baraya nah sobat bentengnya ngelangkung deh kalau berbaraya ya hahaha habisin baterai ini aja nih baterai GoPro mau habis sebentar lagi habisin Pak Habasari situasi sore Arjasari baraya ya gini wuuh anji lanjut kota baru Arjasari wah kota baru yang pernah dibikin konten oleh eh sahabat saya youtuber ke siapa ya namanya Rupa oke lah nanti kita lanjut boleh sudah sampai di desa berikutnya nih nih kita masuk ke desa Oh balai penyeluhan KB Kecamatan Adjasari Oh ini kecamatannya atau kecamatan Oh ini kecamatannya Kecamatan Adjasari Woy mudah we nggak mau sikap Adjasari Woy keren hahaha di sana awalnya udah mau monoyot hujan tapi kayaknya udah masih pemanasan ya karena kita akan bertemu ke musim dingin sekarang itu nggak tahu kemana kayaknya sih ke kota baru Adjasari baik-baiknya kita lurus terus nanti kita lanjut berita udah sampai di jalan pinggir Sari Adjasari ya kaya nah ini pasar Adjasari kalau misalkan ini masih di tengah jalan berarti padanya habis ya barayanya pasar pinggir Sari atau desa Adjasari sore seperti ini kita lurus terus dan kita lanjut di persimpangan berikutnya baraya udah habis batangnya simpan baraya jangan tekanan kita mati kiri ke sini ke arah tanda baraya ada bayi ada lagi setiap reading tetap kita lakukan jalan-jalan Adjasari jangan raya Adjasari lain Oh tidak banyak-banyak kalau ditidur kita lakukan itu nanti lanjut boleh kita udah masuk di jalur pasar lagi masalah jatuh juga kalau ngasak masuknya kecil jalan raya Adjatari nomor 51 ini padahal gantinya seperti ini sore hari jalur Adjatari barang aja sahdur dari arah Ciparai barang ya kelihatan ini gunung-gunung langsung sahdur oke sama sih dari ala banca lagi masjid ini agak beda sih nih lihat Raya Hei sore hari dan besok Hai nah emang sahdur Raya Hai keren wuhh hati-hati safety ready kita konsentrasi di jalan raya nanti lanjut Raya kalau dari Ciparai ke Banjaran pihak Dasari memang jalurnya sekarang udah full bagus dan mungkin beberapa kali tapi ada petualang pernah nge-record jalan raya nah disini ada pesawat tempur mau melepas santai ternyata beri mau redsponsornya di konsol stak belah juga berarti barang ya Nah kita udah masuk di desa omasih desa dasari wuuhh aduh balian jalurnya aduh hai 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 ternyata Arjas hari ini cukup panjang juga beraya desainnya sampai ke sini panjang bahaya masih karya ini kalau misalkan videonya cukup singkat karena memang panjang baterainya udah mau habis itu bahaya jadi saya mungkin sekuatnya baterai ini ya malah aduh powerbank habis-habis tadi perjalanan cukup panjang kali hari ini ke Garut ke kota Bantu kota Tasik dan ke Bata Banu Oke pada ya nanti kita lanjut nah di sebelah kiri ini ada puncak ini gampang habis-habis kalau motor ke kiri ke bawah nih ke sini itu ada desa lebak desa Baros kalau ini kalau nggak salah kita masih desa lebakbang ini beraya kita masih arah ke ke Banyarannya berpahamai padat disini udah korea wadah jadi kelihatan korea tuh ke Banyarang wajah bener kalau dari arah siparai banyak kalau misalkan nggak sampai ke pacaran tuh langgarannya beraya nanti lanjut beraya kita akan sampai di desa lepah wangi nah kita disini melurus terus berjalanin nanti ketemu jalur jalan yang namanya jalan 40 tahun kejalanan agar rungkat desa Batu Karun kita udah masuk ke area desa Batu Karun nanti lanjut padat sore macet nanti lanjut kita segera sampai tangan cara ke Parai Balagetah Mahjala yang kembang atau kekiri ke Banyaran baru-baru ke Kota Banyarang kita berok ke arah kiri keberayaan kita tetapkan ke alun-alun Banyarang kebanyakan selanjutnya nah kita kekiri ke alun-alun Banyarang jalan raya Banyaran baraya kita sampai Waduh di alun-alun Banyaran di depan barayanya di alun-alun Banyaran dan disini seperti biasa kita menemukan kemacetan dulu baraya sampai ke topan pengelengennya jangan lupa like komentar yang subscribe ketualang dan saya tutup dengan salam di alun-alun Banyaran ke depan ke depan ini baraya tuh Masjid Agung Banyaran di depan ke depan ah ternyata masih kuat baterai wuhh maaf ya jangan lalun Banyaran waduh-waduh Banyaran biar perlihatan alun-alun Banyaran nah alun-alun Banyaran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih